Oke, selamat malam semuanya Kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial Tentang penginstall Semua laptop Dan kali ini saya menggunakan laptop Dari Aser Yang Sudah Mau di install, ini bahannya, sudah ada Nah, sebelumnya Perkenalkan nama saya, Darimu Sudibuang Saya Masjidwa Bologi Darman Bidan Saya semester 4 Nah, sekarang Untuk mempersingkat waktu, teman-teman Dan sahabat-sahabat semuanya Mari kita simak berikut ini Langkah-langkah Untuk penginstall sebuah laptop Oke Nah, sekarang sudah mati total laptopnya Dan saya menggunakan Plastis untuk menginstall laptopnya Dan sudah disloadkan Mari kita hidupin kembali Kita tekan F2 Kita masuk ke muting Nah, setelah itu kita tekan F2 Sepuluh Kita hiaskan Kita tunggu sebentar Proses berikutnya Kita jangan mengapa-ngapain Tunggu sebentar Terima kasih telah menonton! Oke? Ya kita tunggu sebentar Waktunya Nah sudah ada pilihan disini Untuk melengkapi Bahasa yang Untuk pengisytelannya kita menggunakan bahasa Inggris Kemudian waktu untuk formatnya Kita menggunakan Indonesia Karena kita adalah negara Indonesia Nah kita Berikutkan atau next Nah disini sudah masuk di Windows 7 teman-teman Untuk memulai Penginstalan Nah kita akan Mengklik ini Tunggu prosesnya Ini waktunya agak lama ya Nah kita disini sudah masuk di Lisensi item Lisensi itu adalah persyaratan untuk masuk ke berikutnya Kita menerima Lisensi atau persyaratan item yang sudah ditunjukkan dalam install Windows Sudah kita catang Maka kita nextkan Nah disini sudah menerima kasih Nah disini sudah ada tipe installation yang kita inginkan Kalau di atas ini adalah agreb Nah agreb ini bisa Dilakukan tetapi yang lebih bagusnya adalah custom Karena ini kita memulainya dari Dari partisi awal Hingga nanti semua file nya akan kembali seperti baru Oke kita sudah masuk di Pembagian partisi Nah disini sudah ada adalah Partisi 1, 2, dan 3 Nah yang kita install adalah local C Nah disitu sudah ada tertera local C berada di partisi kedua Atau namanya primary tipe nya ya Kalau partisi 3 ini untuk E juga Dan ini partisi 1 adalah local D Nah kita drive option Untuk partisi kedua Lalu kita format Nah kita oke kan Nah kita bisa juga menambah Partisi ini teman-teman semuanya Dan bisa juga dihapus Kita menghapus partisi pertama juga Karena tidak berguna sekali Karena sudah kita Kukukan dalam satu local D tadi ya Nah kemudian kita berikutkan Nah kita menunggu installation Windows nya Ini agak lama ya Karena prosesnya Untuk mengkopi semua file Dan menyururutkan semua sistemnya Agak lama Maka di video ini saya akan menjadinya Supaya agak tidak bosan Untuk menontonnya ya teman-teman Disini akan sampai Expanding Windows file adalah 100% Full dia teman-teman Begitu juga nanti Installing installation Feature Installing update Dan completing installation Ini sudah jalan 5 menit 5% gitu masuknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman ini kameranya agak goyang-goyang Karena dipegang gitu Karena bantuan dari teman Agak jauh dari sini juga Memang ada sih disini lagi sibuk orangnya Lagi ngerjain tugas juga Cinta sejati untuk installation Windows Nah sudah 27% Sudah separuh ya Entah lagi akan setengah Saya menjadinya dulu Minum aja Minum aja Beli Aku dari tadi Minum aja Minum juga dia Minum juga dia Say lagi Minum aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Isi ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Agak goyang-goyang dia ya. Tapi agak nampak sih. Agak lama ya, bersabar untuk menunggunya. Maaf ya kalau suaranya agak bisik-bisik karena disini agak padat juga tetangga ya. Ini langsung di budidharma ya di kampus. Kalau di rumah lebih bisik lagi karena ada anak-anak. Kita hampir mau selesai. Nah, sudah mau selesai ya. Ya, kita sudah masuk untuk melengkapi nama pengguna dari laptop ini. Contohnya saja nama saya dari Yusuf. Nah, itu adalah nama pengguna dari komputer ini. Kita klik, kita klik, kita klik, kita mau mengisi sebuah password, boleh juga boleh tidak disini saya memilih untuk tidak. Nah, disini sudah ada bantu untuk protect komputer. Ini sudah ada waktu, waktu tanggal dan sudah ada penyetelan langsung. Sudah otomatis dia. Kita next kan. Nah kita tunggu Windows Finalnya Ini agak lama ya Sekitar 3 menit Nah sudah selesai Penginstalannya Buktinya adalah semua aplikasi kita Sudah kosong tinggal Di Cilblink Dan semua Datanya sudah terupdate Ini adalah bawaan dari Windows Nah Nah begitulah cara Menginstal sublaptop Yang menggunakan Merak Acer Yang menggunakan Windows 7 Ya teman teman Nah demikianlah teman teman Cara menginstal sublaptop Menggunakan Windows 7 Kita menggunakan Merak Acer tadi disini Terima kasih semuanya Sebelum saya mengakhiri sebuah tutorial ini Jika ada yang salah Dan jika ada yang benar juga Mohon dimaklumi Dan kalau ada kritikan dari teman Dan masukkan Klik untuk komen di bawah ini ya Dan subscribe Kalau anda suka Dan Like dan share Sebagai bukti Untuk Bisa Terima kasih Selamat malam Terima kasih